Oke guys ya kita meski ke game yang kedua guys antara Mongolia melawan Georgia ada Hanabi loh guys ya kemarin di turnamen ladies Hanabi OP sih bisa dan juga counternya Bruno DB guys tapi kalau ini sih mungkin meta di Georgia Hanabi OP guys dan Nabi lawannya karya berasa nonton nggak enak guys ngomongnya guys Mongolia sekali lagi menang guys ini guys ini juga punya teritori aman dia bisa mendapatkan levelingnya juga tanpa adanya gangguan yang cukup berarti dan lic yang kita tahu ini turnamennya jam 1 malam lagi tapi nampaknya dengan adanya rotasi tersebut belum ada target yang dituju Oke tapi di bagian bawah sepertinya ada di sesuatu lakukan itu jadi kita fokus Asmodeus meskipun untuk kali ini Bebex yang terkena pick off first bot diamankan tapi Asmodeus gak punya cukup banyak HP coba untuk memaksimalkan untuk dapat double killnya tapi sepertinya Forbid pernah hasil memanis balik gold laner dari Georgia dan kali ini pertukaran terakhir dua belah gold laner terlihat dari Forbidnya udah buka ke arah satu buah nether realm ya ya betul sekali dimana di bagian top lane tadi ada Tartal pertama yang disecure juga oleh Lick yang menambahkan lagi Astor shield tadi dipegang oleh Hennes membuat dirinya bisa terence revenge untuk mundur dan nggak ke pick off dari tersergapan tiga member Mongolia dan kali ini kita lihat dengan memiliki power dari keliling yang cepat membuat sosok exp laner dari Georgia yaitu tonight level benar-benar bisa untuk memberikan pressure ke area bagian top lane dari Mongolia oke dan sejauh ini masih terbilang dari Georgia udah mulai melakukan adanya sedikit pembalasan ya dengan adanya keadaan yang cukup imbang juga tapi Ethan kali ini akan coba untuk meneror adanya pemain-pemain dari Georgia yang mau coba untuk ganggu jungling pattern yang sudah dimiliki oleh Zezara iya dan bahkan tadi Bebex mengamankan Fairbital di bagian bawah ya agar Licknya nggak mendapatkan lagi creep di area jungle dari Mongolia tapi inisiat dilakukan dengan dia hankar langsung bisa mempunyai Gobernator Bebex nggak bisa untuk selamat eksekusi yang sekarang coba dilakukan untuk ke arah Forbit di bagian bawah sana udah nggak ada nether realm dan bahkan iron hook ada Aegis yang membuat Asmodius masih bisa ditangkap dengan agro turret yang tadi masih konek ke arah tubuhnya tapi timing dari Aegisnya bagus banget membuat iron hook nggak bisa untuk mendapatkan keberadaan dari Asmodius meskipun Enes coba untuk escape iron hook yang gagal membuat Enes masih bisa survive yep poin-poin sebenarnya Asmodius dapetin power pico tapi ternyata Aizen di arah middle pun berhasil untuk ditumbangkan tadi seperti yang kita bahas di mana Asmodius di sana dia sempat dapetin poin kill juga satu kali tapi iron hooknya masuk oke untuk kali ini follow-up yang boleh membuat Asmodius nggak bisa dari kemana pun lagi dan itu adalah punishment ketiga yang terima oleh Asmodius sementara sekarang Mongolia membatasi pergerakan dari Georgia di bagian bottom lane mereka nggak ngasih space untuk Hennes bahkan memberikan defensive manuvernya di bagian gold lane tapi masih bisa dibendung sedangkan turtle yang kedua menjadi tujuan utama untuk Mongolia dan ini Asmodius nya bener-bener dipegangin terus-menerus ya jangan sampai nantinya nih dari Georgia berhasil untuk bisa dapetin power spike dari Asmodius nya sedangkan disini Knight Lovell bener-bener juga ditahan sama Aizen walaupun kita jadi ngeliat Aizen nya jarang ikut dalam satu buat teamfight ya karena area Vivek yang mungkin bisa dimaksimalkan dengan adanya penalty zone ini nggak keliatan oke tapi follow-up yang manis link untung aja nggak ada upload di hand dan bahkan hardguard di sana eh coba wooo 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 Asmodius nya guys Wah itu wooo Zhaura NG Zhaura 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 Tuhan Inju Astaga Hanabi Terima kasih Lid? Adik kamu? Wah, ID saya pasti Kudu ZX Aura Kali ini keuntungan Dipegang kembali oleh Mongolia dengan Aizen Yang berhasil mengacu total red di mid lane Yup, ini Forbit jago banget buat mainin Shadow Stamped ya ya Dia selalu kena target yang banyak Karena akhirnya Georgia-nya dipaksa untuk bermain dengan Close Range Combat, terutama dengan adanya Hero-hero yang sudah mereka miliki Ya, termasuk dengan Asmodeus yang sebenarnya dia bisa main jarak Dia bisa jaga jaraknya terlebih dahulu Namun, tadi berkati-kali juga Asmodeus-nya Terpancing untuk bisa maju dan akhirnya Kena punishment yang bisa dimiliki oleh Mongolia Terlihat 2 outer turret Yang sudah dihancurkan juga dengan adanya Pergerakan dari Aizen Ini ngebuat dari segi gold-nya pun Bisa dilihat timis-tipis oleh Mongolia Dan setap menuju ke arah Tartal Tartal yang terang Ya, dan sepertinya Nggak akan bisa dikontes ya Karena memang dari leak-nya belum siap juga di bagian bawah Tartal ketiga berhasil disekir oleh Mongolia Tapi mereka belum puas Sekarang bertujuan ke arah bagian bottom lane Dan Zahra memberikan back save di bagian belakang Memukul mundur Henness Tidak ada asmodeus Tidak ada asmodeus Tidak ada Hards Hildes H парing Anus Tidak ada asmodeus Sakat yang kembali masuk double jab night novelnya bagus banget Aduh jadi rica-rica guys ini dia bisa ngantiin night novelnya loh bagaimana night novelnya pun bisa hadir dalam tim fight dengan damage yang udah besar walaupun ya dia ikut di dalam team fight sehingga dia nggak bisa memaksimalkan adanya power push yang dimiliki dan akhirnya tiga otomataret pun itu tipis-tipis tadi udah mulai dicicilin terus-menerus sama izennya sehingga itu menjadi tabungan objektif yang bisa menuju Lord yang pertama akhirnya harusnya dari segi apa seperti pertama lagi ini coba putus satu Lord dong ya tapi ingat light novel ini dapetin snowballingnya banget loh dari total 12 skill Georgia enamnya dapatkan sama night novel dan sekarang untuk keluar yang pertama bersiap juga gangguan dari Georgia dipersiapkan taris refresh yang manis karena Ethan belum ada follow up damage yang cukup tapi berikutnya menarik Ethan tapi lihat kita bisa informasi menguji akhode tersebut yang maris dari bloody hot yang langsung mempik off dua member Georgia ditukarkan kena dekatan tapi Zaurah terlalu kuat like coba untuk selamat tapi tertarik energi option sedikit-sedikit yang terhadap udah tercatat lecah netopo seorang diri masih ada pelikir untuk bonek levelnya berat punggung juga bebek segi kecetan tetap untuk pertama kalinya bebek akhirnya tuh bangga siap lobelnya guys untuk George apa itu net-net level berat punggung 613 juga bayangin aja sudah mulai disetap kembali oleh melihat tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan dua shutdown mahal gimana leach dan juga menelit levelnya hilang bahkan penalty zone kali masuk dalam tubuh dari seorang Pinkman dan bahkan sebuah reverse spike membuat dirinya pun harus hilang untuk ketiga kalinya dari tehnya silp berada One curly Hennis tanpa adanya backup-an kembali yang akan muncul dalam universitas kedepan dari seorang Angela ya masalahnya Pinkman udah nggak punya flicker ya dan itu membuat dia nggak bisa escape dari efek tarikan penalty zone yang selalu terus-menerus mengganggu pergerakan dari dirinya dan Eason sekarang bener-bener udah join terus ke dalam program ini kita pilih dość dibikin tidak apa itu sepuluh szyi oke juga bisa dikarat *** bener-bener sama sekali balmanku ini akanция baik-baik aja ada kan udah lihat pilihan juga harus sekali gak cari Dengan upressor rate yang cukup menyakitkan dari Zeswarwa kali ini. Tapi 3 base tarat yang tersisa dari Georgia. Iya, ini agresi belum berhenti karena memang masih di supervinian di bagian top lane dan juga bottom lane. Net Lobo menghindari Iron Hook dengan nohut strike yang cukup manis. Dan bahkan Forbid kali ini sedikit demi sedikit membuka visionnya. Karena bagian depan mencoba menarik keberadaan player dari Georgia dengan shadow stampede-nya. Karena memang dari tadi shadow stampede-nya Forbid ini bagus banget, Wol. Yap, bagus banget ya. Selalu bisa dapetin target yang lebih banyak gitu. Gak cuma sekitar satu aja yang kena tarik. Dan Georgia kali ini mereka udah ketinggalan dari segi gold-nya menginjak ke angka 7 ribu. 3 base tarat yang tersisa juga. Dan banyak banget tadi tabungan yang pecah adanya 2 pemain dari Georgia yang akhirnya kena shutdown. Oke, Izan bahkan lebih, bakal lebih strong lagi dengan adanya sebuah arena armor. Begitupun dari Zesaura yang sudah secure ke arah blade armor. Asmodeus, udah ke pick-off 7 kali. Tapi kali ini mereka bakal coba untuk manfaatin attack speed-nya. Dengan adanya satu boh golden staff yang sudah dimiliki oleh Asmodeus. Iya, masalahnya bisa gak dimamu pertahankan bestorat di bagian tengah. Karena memang cukup susah ya. Melihat dengan adanya Ethan yang bersiap terus. Tapi poking-an damage dari basic attack-nya Asmodeus. Ini yang benar-benar ngerepotin banget. Karena area buff dan juga Hennest. Engage dengan terhadanya di page-nya. Tapi Asmodeus, damage yang masih terlalu sakit. Bahkan blood-nya yang sudah flikkan. Dan Asmodeus. Astaga, Ethannya malah tumbuh. Asmodeus, damage yang masih terlalu sakit. Untuk masih bisa hidup dan bahkan mundur dengan DS ability-nya. Serta satu base turret di bagian bottom lane. Yang menjadi satu target utama di Mongolia. Masih ada perlawanan loh. Tidak seperti di game pertama ya. Dalam satu base turret yang berdiri juga. Walaupun pada akhirnya satu base turret di bagian bottom lane pun bisa dikantongin oleh Mongolia. Tanpa adanya pertukaran yang adil dari Georgia. Karena tadi yang hilang adalah Forbit. Dia pasti punya pasif dari stacking-stacking-nya juga. Sehingga waktu spawn-nya lebih cepat lagi. Dan mengingat Lord Enhanced kali ini sudah muncul. Magic Sentry diaktifkan. Nge-reveal keberadaan pemain-pemain dari Mongolia. Yang sudah set up menuju ke arah Lord Enhanced. Iya dan bahkan Georgia gak mau menyerahkan loh. Mereka mau coba untuk kontes. Netmovell berhasil menghindar dari Iron Hook dan Love Wave. Yang bisa meregen kembali HP yang dimiliki sama Netmovell. Dan bahkan sekarang ada lima melawan lima. Persiapan di area Lord yang kedua kali ini. League membuka juga di bagian depan. Netmovell. Eh kameramen woy. Wah kameramen yang ngantong guys. Oke Zahra. Kebanggaan bebeks flaker ke bagian depan. Netmovell menyerahkan segit utama. Sebenarnya telah masih aktif. Dan bebeks. Gila bebeks. Wah. Dua lawan lima bro. Mana bisa bro. Mending suren dah. Sumpah dah. Tergelak juga. Nggak bisa bro. Aduh fit men. Nesnya aja dari belakang. Mana bisa bro. Gigi. Tangan Mongolia. Gigi. Oke lagi saya kita next ke mesra yang terpilih. Pins melawan Ukraina guys. Bye bye.